Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan memberikan info tentang drama Korea terbaru yang paling ditunggu di tahun 2023. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 17 drama Korea yang paling ditunggu tahun 2023. The Girl Downstairs Lee Won-Jun yang diperankan oleh Yang Sejong adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Dan di bawah apartemennya ada seorang mantan idol yang tinggal. Dia adalah Lee Duna yang diperankan oleh B. Suzy. Kehidupan misterius yang dijalankan oleh Duna membuat Won-Jun penasaran padanya. Useless Lies Mok Sol-hee yang diperankan oleh Kim So-hyun adalah wanita yang mampu mendengar kebohongan seseorang sejak ia kecil. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Kim Do-ha yang diperankan oleh Hwang Min-hyun. Yang merupakan seorang produser musik yang sangat enggan untuk berbohong. Us The Stars Gong Ryong yang diperankan oleh Lee Min-ho adalah seorang dokter yang saat ini tiba di stasiun luar angkasa sebagai turis. Perjalanannya itu membawanya bertemu dengan Yif Kim yang diperankan oleh Gong Hyo-jin, wanita yang merupakan astronot Korea-America. Pertumuan mereka perlahan-lahan membuat keduanya saling jatuh cinta. Is It Fat Saat sekolah dulu, Lee Hong-ju yang diperankan oleh Kim So-hyun membantu temannya untuk memberi surat pengakuan pada lelaki tertampan dan populer di sekolahnya. Ia adalah Kang Ho-yong yang diperankan oleh Jae Jong-hyo. Namun tak disangka Ho-yong ternyata menyimpan perasaan pada Hong-ju. Hingga setelah sekian lama, mereka kembali dipertemukan. Squid Game Season 2 Song Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jong-jae menjadi pemenang game taruhan nyawa di tempat misterius. Tentu saja kehidupannya pun berubah drastis. Namun ia memilih kembali ke tempat mengerikan itu dan berencana mencari tahu lebih mengenai game itu. Sweet Home Season 2 and Season 3 Sweet Home kembali bercerita tentang pertahanan hidup manusia melawan makhluk-makhluk aneh. Jae Hyun-soo yang diperankan oleh Song Kang telah berubah wujud seperti monster lainnya. Namun ia merupakan golongan spesial yang dicari oleh para peneliti. All of Us Are Dead Season 2 Drama ini kembali melanjut kisah yang mana para siswa telah berhasil diselamatkan. Namun, Jae Nam-ra yang diperankan oleh Choi Ye-hyun tetap hidup sebagai manusia setengah zombie. Meski mereka berada di tempat yang berbeda, teman-teman Nam-ra bersedia menunggu kedatangannya. Doctor Romantic Season 3 Kisah Kim Sabu yang diperankan oleh Han Seok-yoo akan kembali lanjut bersama Seo Jin yang diperankan oleh An Hyo Sob dan Cha Eun-jae yang diperankan oleh Lee Song-kyong. Mereka bersama-sama menyembuhkan para pasien di rumah sakit Doldam, yang merupakan rumah sakit kecil tanpa alat-alat lengkap seperti di rumah sakit besar lainnya. A Good Day To Be A Dog Han Hena yang diperankan oleh Park Gyoyoung adalah seorang guru yang memiliki rahasia besar. Ia akan berubah menjadi anjing jika berciuman, dan untuk kembali maka ia harus mencium orang yang sama dalam keadaan menjadi anjing. Hena pun terlibat dengan Jin Seo Won yang diperankan oleh Cha Eun-woo. Yang merupakan guru populer yang sangat takut pada seekor anjing. See You In My Nineteen Life Ban Chi Eum yang diperankan oleh Shin Heson memiliki kemampuan mengingat kehidupannya sebelumnya. Saat ini ia menjalankan kehidupan yang ke-19-nya. Dia pun bertemu dengan Moon So-ha yang diperankan oleh An Bo-hyun, lelaki yang mampu membuat yang perlahan merasakan romansa yang sukses. Teksti Driver Season 2 Kim Do-ki yang diperankan oleh Lee Jae-hun dan kawan-kawannya yang berada di tim Rainbow akan kembali melanjutkan pembalasan dendam mereka terhadap kejahatan yang tak bisa membantu para korban melalui hukum. Tim Rainbow sendiri akan kedatangan anggota baru di tim mereka dan tetap melakukan kejahatan mereka sendiri tanpa memandang bulu. King The Land Gwon yang diperankan oleh Lee Joon-ho adalah seorang putra dari keluarga kaya raya. Hidupnya yang dipenuhi dengan konflik warisan membuatnya tidak pandai dalam bergencan. Hingga ia bertemu dengan Con Sarang yang diperankan oleh Yuna, wanita ceria yang membuat Gwon jatuh cinta padanya. The World's Evil Park Jun-ho yang diperankan oleh Ji Chang-wook adalah seorang polisi yang kini menyusup ke organisasi kriminal untuk penyelidikan narkoba. Namun istrinya Yoo Lee Jong yang diperankan oleh Im Semi terlibat dalam kasus itu. Hingga Jun-ho pun akan berhadapan dengan Jong Ki-chol yang diperankan oleh Lee Ha-jun yang merupakan bos dari kejahatan organisasi itu. Gyeong Song Gree-chah Jang Tae-sang yang diperankan oleh Park Seo-jun adalah orang kaya yang memiliki wawasan tajam. Hingga suatu hari ia terlibat dengan Yoon Che-ok yang diperankan oleh Han So-hee, wanita yang hidupnya tidak muda dan memiliki keterampilan menembak. Melalui pertemuan itu, mereka sama-sama mencari orang-orang yang hilang dan menemukan kenyataan yang mengerikan. A Time Called You Han Joon-hee yang diperankan oleh Joon Yeo-bin memiliki pacar yang meninggal satu tahun yang lalu. Namun suatu hari ia mendapati dirinya kembali ke tahun 1998 dan hidup dengan nama lain yang bernama Kwon Min-ju. Kehidupannya itu pula membuatnya bertemu dengan Nam Si-hon yang diperankan oleh An Hyo-sop, seorang siswa yang sangat mirip dengan mantan pacar Jun-hee. DP Season 2 An Jun-ho yang diperankan oleh Jong-hee-in dan Han Hyo-yol yang diperankan oleh Gu Kehwan akan tetap melanjutkan tugas mereka dalam menangkap para pembelor militer. Meskitalah kehilangan teman satu angkatannya, An Jun-ho tetap tak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatannya. Hingga satu-satunya cara hanya latak membuat kejadian itu tidak terjadi kembali. The Uncanny Counter Season 2 Seomun yang diperankan oleh Jo Byung-gyu, Oh Hana yang diperankan oleh Kim Se-jong dan kawan-kawan mereka akan tetap melakukan tugas mereka sebagai counter. Mereka akan tetap berusaha menangkap bro jahat yang berada di tubuh manusia, meskipun itu akan membuat mereka kehilangan nyawa. Oke, itu dia beberapa drama Korea yang paling ditunggu penayangannya di tahun 2023. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.